Golok Sakti Jilid 10. Bagaimana Tok K menemukan rajalnya? Ho Tiong Jong ketawa nyengir. Tapi dasar nasib, melanjutkan Tok K, setelah 10 tahun aku memperdalam ilmu ku, aku merasa aku masih belum dapat menjatuhkan penghuni rumah SD Tai Pek San, yang aku tahu betul dia ada keluaran dari Hoa San P dilihat dari ilmu silatnya yang telah diperlihatkan dalam pertempuran denganku. Pada suatu hari tiba-tiba aku mendengar bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya dan kembali ke Gunung Tai Pek San untuk tinggal di rumah SD sana. Setelah mendapat kabar ini, aku lantas mencari Lo Tengkok untuk aku bunuh mati, sayang aku tak dapat menemukannya. Setelah sekian lama aku mencari dengan sia-sia, lantas di kalangan Kang Ou ada tersiar kabar tentang kematiannya Lo Tengkok. Sejak mana sampai sekarang aku belum pernah menyatroni rumah SD Tai Pek San lagi. Tapi, HMM ada satu hari nanti aku akan menjumpai dia dan membunuhnya mati, kemudian aku beset-beset kulitnya nenek kok itu, barulah hatiku merasa puas. Hahaha. Ia tertawa sambil menggerakkan tangannya. Segera terlihat satu benda meluncur ke angkasa, kemudian jatuhnya angkut di pohon yang tumbuh di samping kuil. Kiranya yang diterbangkan tadi adalah kitab pusaka kumpulan ilmu silat sejati. Meskipun waktu itu suasana ada gelap tapi Hotiong Jeng yang tajam matanya dapat melihat tegas meluncurnya kitab tadi dan nyangkut di atas cabang pohon. Pikirnya Tok K ini sudah menjadi gila, kitab pusaka yang begitu berharga dilontarkan begitu saja, seperti juga ia membuang sampah. Ia tak dapat didekati lebih jauh dan ia hendak menyingkir daripadanya. Lociampua, biarlah aku ambil kitab yang kau lontarkan tadi, katanya sambil menggerakkan kakinya hendak berjalan, maksudnya yang sebenarnya adalah ia hendak meninggalkan pengemis gila itu. Hei, bocah, menyegah Tok K, kau tak perlu mengambil kitab sialan itu yang membuat seumur hidupku menjadi celaka saja. Bukan sedikit karenanya aku menderita kecewa. Ada satu hari aku nanti bikin musnah kitab celaka itu. Hotiong Jeng tidak menjawab. Diam-diam ia berpikir. Tok K ini sudah hampir gila, otaknya sudah mulai miring. Sifatnya tak dapat dirubah, dalam alam pikirannya hanya kejahatan dan kekejaman saja yang berbayang, seolah-olah perbuatan itu sudah menjadi satu hobi kesenangan baginya. Malam ini kalau aku tak dapat membunuh dia, entah berapa banyak lagi manusia tidak berdosa akan binasa di tangannya. Dalam keadaan berpikir demikian, tiba-tiba terdengar Tok K berkata lagi. Bocah sekarang aku tidak akan menanya asal usulmu dan juga aku tidak akan membuat celaka atau membunuhmu. Kini kau boleh sebutkan minta pelajaran apa dari aku akan aku turunkan pelajaran yang aku tahu kepadamu. Hotiong Jeng melengak mendengar perkataannya pengemis yang ia sudah anggap gila ini. Entah apa sebabnya Tok K ada demikian baik terhadapnya maka ia setelah mengawasi sejenak lalu menanya. Lo Chiam Pue, sebab apa kau begitu baik terhadapku dan tidak hendak membuat celaka? Sungguh aku yang rendah tak mengira sama sekali, untuk kebaikan dan perhatian Lo Chiam Pue aku mengaturkan banyak terima kasih. Tok K Kang Chiong tertawa bergelap geli. Bocah aku sendiri juga tidak tahu apa sebabnya aku jatuh hati padamu. Rupanya itu memang sudah jodoh. Tabatku memang aneh terhadap orang yang aku penuju dan mencocoki hatiku, selalu aku ingin berbuat baik dan manis, sebisanya aku ini ingin bikin ia senang dan gembira. Untuk dia, orang yang mencocoki hatiku, aku rela mengorbankan jiwaku. Hahaha, Ho Tiong Jong merasa terharu juga mendengar kata-katanya si pengemis beracun, tapi dipikir lagi orang sekejam dan sejahat. Oke ini seumur hidupnya tak akan berubah sifatnya suka membunuh dan mencelakai orang. Memikir ke situ, perasaan terharunya telah tersapu lenyap. Lo Ciam Pue, tiba-tiba ia berkata, aku gerang sekali kalau Lo Ciam Pue suka menurunkan kepadaku ilmu silat yang tinggi, untuk aku menyakinkannya. Bocah, kau pintar bicara, hehehe. Bukan pintar bicara, sebab kalau Lo Ciam Pue menurunkan ilmu kepalang tanggung aku khawatir akan memalukan nama Lo Ciam Pue sebab sudah tentu orang akan mengetahui bahwa aku mendapat pelajaran dari Lo Ciam Pue. Tok K. Kang Ciong angguk-anggukan kepalanya. Baiklah, katanya. Selama 30 tahun aku menggodok macam-macam ilmu silat yang istimewa dan menciptakan ilmu silat sendiri yang dinamai Tok Liyong Ciam Hoat. Ilmu telapakan tangan agak berbisa, sememarah hanya 13 jurus, dapat digunakan bertanding dengan tangan kosong atau pakai senjata. Hebatnya bukan main sayang waktu aku bertanding dengan kok Lolo baru saja aku mainkan jurus ketujuh keburu dijatuhkan olehnya sehingga aku jumpalitan dan malunya bukan main. Tok K bicara sambil memberi petunjuk bakni mana memainkan iimu silat lihai itu kepada Ho Tiong Jong lah kasih demontrasi menjalankan ilmu itu sampai 13 jurus kemudian minta Ho Tiong Jong coba meniru gerakannya. Pemuda itu amat cerdas otaknya setelah tadi memperhatikannya dengan cermat, ketika disuruh memainkan sendiri apa yang diperhatikan tadi, ia dapat menjalankan dengan baik meskipun ada sedikit kekurangan di sana-sini. Dengan beberapa petunjuk perbaikan dari Tok K, Ho Tiong Jong sudah dapat menangkap dan dicatat di lotaknya. Ilmu silat. Tok Hang Chiang Hoat yang ampuh itu, warisannya si pengemis beracun. Ia hanya tinggal menjalankan latihannya saja supaya menjadi gagah memainkannya. Diam-diam Ho Tiong Jong merasa kagum akan lihainya ilmu yang dipelajarinya itu. Menyerang dengan tenaga lunak akan mengakibatkan binasanya musuh tanpa ampun. Kero menangkis serangan lawan dapat digunakan dengan terang-terangan atau tidak kelihatan, hingga membingungkan musuh. Tok K yang menyaksikan Ho Tiong Jong begitu cerdas, dalam tempo pendek sudah dapat menangkap intisarinya, malah sudah dapat mempertunjukkan beberapa jurus yang dipelajari barusan, bukan main girang hatinya. Ia belum pernah menemui pemuda yang demikian baik otaknya. Bocah, otakmu boleh juga katanya tiba-tiba. Coba mari ikut aku sekali lagi menjalankan dulu-dulu yang kau sudah dapat catat di otakmu tadi. Ho Tiong Jong anggukan kepala lantas mengikuti di belakang Tok K, mengikuti segala gerak-gerakannya. Tiba-tiba dalam hatinya timbul maksudnya yang semula mendekati Tok K. Pikirnya saat itu ada satu kesempatan baik untuk ia membokong si pengemis beracun dari belakang. Begitu berpikir begitu ia ambil putusan, tangannya diurut untuk menotok jalan darah pada punggungnya si pengemis beracun. Terdengar Tok K bersuara. He he kemudian rubuhnya rubuh di tanah. Ho Tiong Jong setelah menotok rubuh Tok K hatinya bukan main menyesal. Kenapa ia membunuh Tok K yang telah menurunkan ilmunya yang ampuh kepada dirinya ia jadi turut jatuh lemas di samping tubuhnya Tok K. Ia menghela nafas, ia menyesal, tapi jika dipikir sebaliknya perbuatannya itu memang harus dilakukan untuk menolong orang banyak dari kebinasaan di tangan Tok K. Pengemis beracun itu perlu disinkirkan jiwanya siang-siang, sebab dosanya sudah luber dari takaran. Menghilangkan satu jiwa untuk menolong banyak jiwa, itulah ada perbuatan yang harus dilakukan Ho Tiong Jong menghibur dirinya sendiri. Tapi biar bagaimana juga, batinya yang mulia tidak tega melihat Tok K dalam keadaan tidak bergerak menggeletak di tanah, gara-gara perbuatannya tadi. Lo Ciampu harap kau maafkan perbuatanku ini. Aku membunuhmu bukan karena aku jahat dan serakah, hanya apa yang ku perbuat atas dirimu disebabkan untuk menolong orang banyak dari kejahatan dan keganasanmu. Semoga arwahmu dalam bakat tidak menyesalkan perbuatan ku Ho Tiong Jong menangis, tak dapat ia menahan rasa terharunya. Tiba-tiba ia rasakan tangannya yang berdekatan dengan tangannya Tok K seperti digigitnya muk ia menoleh pada Tok K. Dilihatnya tubuhnya si pengemis beracun sudah kaku dengan paras pucat palsi, kukunya sudah berubah berwarna hijau ungu menakutkan. Ho Tiong Jong lantas bangkit berdiri. Pikirannya kusut. Kemana ia harus pergi? Balik kembali ke Seng Kipo. Tidak mungkin, pikirnya karena hatinya merasa jemuh terhadap pocu dari banteng itu yang kejahatannya mungkin tidak lebih rendah dari Tok K yang sesarang tengah menggeletak di hadapannya dengan tubuh kaku. Ia menghela nafas. Terdengar ia berkata sendirian. Dunia begini luas, tapi heran tidak ada tempat untuk aku menarah kaki. Ia dengan perlahan-lahan mengangkat kakinya meninggalkan kuil yang akan merupakan kenangan tak mudah dilupakan dalam riwayat hidupnya selanjutnya. Ketika ia sampai di halaman muka kuil tiba-tiba ia seperti melihat ada bayangan orang yang berkelebat. Hatinya tercekat, lah tahu benar bahwa dalam kuil ini hanya ia dengan si pengemis berdua, apakah ada orang ketiga di situ? Bayangan itu seperti menyelinap di balik pohon, akan tetapi ketika ia menyelidiki, ternyata di situ tidak kedapatan manusia. Ia penasaran, lalu balik masuk lagi ke dalam kuil. Hatinya terkejut, tak kala ia mendekati Tok K, si pengemis beracun kedapatan sedang berduduk seperti yang sedang mengumpulkan ingatannya. Mayat hidup, pikir Ho Tiong Joong. Ia pernah dengar orang cerita memang ada mayat hidup, dapat mengejar orang, akan tetapi larinya lus, tidak dapat memilu. Maka kalau benar Tok K menjadi mayat hidup dan menguber padanya, ia sudah siap sedia untuk melompat ke samping supaya Tok K menyelonong lurus. Mungkin Tok K menjadi mayat hidup disebabkan kematiannya sangat penasaran kena dibokong olehnya. Matanya Ho Tiong Joong terus mengawasi kepada Tok K, siapa perlahan-lahan telah bangun berdiri. Tiba-tiba matanya mengawasi ke arah Ho Tiong Joong tampak bengis sekali, menakutkan siapa yang lihat, tapi Ho Tiong Joong sebisanya telah menambahkan hatinya. Ho Tiong Joong jadi kemekmek bengong ketika mendengar Tok K berkata, Hei, bocah, benar-benarnya limu kasar sekali. Aku yang sudah peluhan belajar ilmu, mana dapat dibunuh olehmu begitu mudah kelihatan Tok K berkata seperti yang merasa cemas. Tidak heran kalau ia merasa cemas, karena dalam dunia yang luas ini tidak seorang pun yang dapat menyintai dirinya. Ho Tiong Joong, pemuda yang menarik hatinya dan dengan rela ia menurunkan ilmunya bukannya membalas budinya bahkan ia coba membunuhnya ia merasa tidak mengerti sikapnya anak muda itu, maka ia menanya. Bocah, kenapa kau hendak mengambil jiwaku demikian kejamnya? Ho Tiong Joong menatap wajahnya Tok K tanpa memberi jawaban. Hei, bocah, kenapa kau hendak mengambil jiwaku tegur lagi Tok K bengis? Ho Tiong Joong bukannya takut terhadap Tok K, hanya ia merasa terharu dengan tegurannya Tok K itu, sebab perbuatannya memang tidak berbudi. Tok K seperti merasakan juga keharuan anak muda itu, ia tak mendesak hanya menanti apa jawabannya si anak muda. Tak lama, Ho Tiong Joong telah memberikan jawabannya dengan tenang. Lo Chiam Poe, memang aku telah menerima kebaikanmu yang besar sekali. Perbuatanku yang barusan itu memang tak sepantasnya sebab itu menandakan aku seorang yang tak mengenal budi. Kebaikan orang dibalas dengan kejahatan tapi, ya aku berbuat demikian saking terpaksa. Tanda petik. Terpaksa Tok K nyeletuk, matanya berputaran galak sekali. Ya, aku terpaksa melakukan itu jawab Ho Tiong Joong. Sebab apa kau terpaksa sebabnya, lekas kau katakan sebabnya kau terlalu jahat. HMM. Ya, aku membunuhmu karena untuk kepentingan orang banyak menyingkirkan bencana disebabkan oleh tanganmu yang ganas dan kejam, dengan lenyapnya kau dari dunia lenyaplah sudah bencana bagi mereka yang tidak berdosa. Ho Tiong Joong tidak melanjutkan kata-katanya, karena diselak oleh tertawanya si pengemis beracun yang bergolak-gelak menyeramkan. Bocah, dengar aku berkata. Sejak suhuku mati, akulah yang meneruskan memelihara ular beracunnya. Dalam tempo sepuluh tahun belakangan ini dengan susah payah aku sudah bisa simpan bisanya ular itu dalam kukuku orang yang terkena kukuku. Dalam tempo tiga hari orang itu akan merasakan reaksinya racunku. Badannya akan kegatalan tak terhingga dan racunku itu dapat menyerang pada jantung seng. Korban dalam tempo tiga hari orang itu akan menemukan ajalnya dengan mengenaskan. Hahaha. Ho Tiong Joong kerutkan alisnya. Apa hubungan apa racun di kukumu itu dengan ku tanyanya? Bocah, apakah kau tidak merasa tadi ketika tanganmu berdekatan dengan tanganku kau merasa seperti tanganmu digegit nyamuk? Itulah racunku yang mematuk bukannya nyamuk yang menggigit. Hahaha. Ho Tiong Joong jadi bengong mendengar kata-katanya Tok K. Kiranya si pengemis tadi bukannya rubuh sewajarnya, hanya berpura-pura saja. Betul-betul Tok K. sangat lihai, ditotok jalan darahnya yang penting masih bisa menangkis dan dapat berpura-pura seperti yang mati. Ya, apa daya? Sekarang sudah ketelanjur, usahanya gagal membunuh si pengemis beracun, sekarang. Tentu Tok K. tidak mengerti dan akan mengambil jiwanya juga. Ia menghela nafas. Lo Chiampua, katanya aku sudah berbuat salah terhadapmu, aku telah menerima kebinasaan karena racunmu itu bahkan kalau perlu Lo Chiampua boleh penggal batang leherku sekarang juga. Tok K. dibikin kagum juga menghadapi keberanian si pemuda. Diam-diam ia merasa sayang, Ho Tiong Jong tak dapat dibikin taluk olehnya dan menjadi muridnya yang tersayang. Ia ingin mencoba hatinya Ho Tiong Jong apakah niatan membunuh padanya benar-benar dengan tidak menyayangi dirinya sendiri? Hei, bocah, kau datang dekat kemari katanya. Ho Tiong Jong tidak takut, ia datang dekat pada si pengemis. Sekarang cabut golokmu. Ho Tiong Jong melengak tapi Tok ia menurut juga menghunus goloknya. Diam-diam dalam hatinya merasa heran, kenapa ia selalu menurut saja perintahnya ini pengemis kejam? Tapi, tidak bisa, Tok K. terlalu tinggi ilmu silatnya. Jalan paling baik memang ia selain menuruti saja perintahnya Tok K. mau tahu Tok K. akan berbuat apa terhadapnya. Tok K. setelah melihat semua pentahnya dituruti saja, diam-diam dalam hatinya menduga anak muda itu tentu tidak tega akan membunuh lagi padanya yang kedua kalinya. Maka ia lalu berkata, Bocah, kau sekarang sudah terkena racunku, selainnya obatku sendiri yang dapat menyembuhkan racun dalam dirimu, adalah si Dewi Racun Kong Jatsi yang dapat menolong dirimu. Tapi sangat mustahil dalam tempo tiga hari kau akan menemukan dirinya si tua bangka itu. Sekarang begini, aku mau suruh kau memilih, apakah kau benar-benar mengingini jiwaku tanpa menghiraukan kegiatanmu atau kau mau hidup sebagai pendekar jempolan dengan mendapat seluruh kepandaianku? Kera bagaimana memilihnya nyeletuk hotiongjong? Caranya memilih itu diputuskan dengan hitungan dari 1 sampai 30. Aku masih belum mengerti. HMM, Bocah, kau sudah berkali-kali mau mengambil jiwaku karena menurut alasan untuk menghindarkan bencana orang banyak karena perbuatanku. Aku lihat golokmu ini tajam sekali, tentunya bukan golok sembarangan dan aku rela mati di bawah golok ini kalau memang aku punya nasib ada demikian akhirnya. Lociampue kau, kau, hotlongjong menyelak gugup. Ia merasa tidak tega dan terharu dengan kata-katanya pengemis beracun itu. HMM, kau jangan menyelak bicaraku bukankah kau mau tahu caranya memilih dua soal yang aku katakan tadi. Hotiongjong tidak menjawab, ia tundukkan kepalanya dengan perasaan tidak karuan, hingga Tok K juga tergentar hatinya melihat keadaannya anak muda itu. Bocah, kau dengar, katanya kemudian, dongakanmu kamu menghadap ke arahku dan siap dengan golokmu yang tajam itu. Sementara kau bersikap demikian, aku akan menghitung dari satu sampai tiga puluh kalau hitunganku cukup tiga puluh kau tidak bergerak, artinya boleh hidup terus. Aku akan mengobati racun dalam dirimu, mengangkat kau menjadi muridku yang tersayang. Seluruh kepandaianku akan kuturunkan semua dan menjadikankah sebagai satu pendekar jempolan dalam kalangan Kang Ong. Kau sudah mengerti sekarang? Hotiongjong anggukan kepalanya. Nah, mari kau mulai. Tok K. Kang Ong menatap wajahnya anak muda dihadapannya yang sudah siap dengan golok tajamnya, ia tampak bersenyum-senyum. Seakan-akan sudah rela untuk mati di bawah benda senjatanya Hotiongjong. Lah percaya anak muda ini hatinya tidak tega menyabetkan goloknya pada lehernya, kalau mengingat dengan berbuat demikian ia berarti menolong jiwanya sendiri dari kematian. Tegasnya kalau Tok Ke tidak mati, racun yang ada dalam tubuhnya anak muda itu kukunya Tok Ke yang berbisa akan mendapat obat pemunahannya dan ia akan diangkat menjadi muridnya yang tersayang dari pengemis tua yang kejam dan telengas itu Ia mulai menghitung Koma satu dur tiga empat Selama Tok Ke menghitung, otaknya Ho Tiong Jong bekerja Ia pertimbangkan antara kepentingan dirinya pribadi dan orang banyak punya keselamatan hitungan sampai delapan masih belum ada kesiapan otaknya terus bekerja Akhirnya, akhirnya Belum lagi suara los keluar dari mulutnya, goloknya Ho Tiong Jong terayun dan tubuhnya Tok Ke sudah rubuh dengan kepala terpisah Kepentingan orang banyak dapat kemenangan dalam penimbangannya Ho Tiong Jong Maka ia sudah ayunkan goloknya menabas batang lehernya pengemis kejam itu Siapa sebenarnya dapat menyingkirkan diri dari sabetan golok Ho Tiong Jong Akan tetapi Tok Ke kali ini rupanya rela mati di tangannya anak muda yang mencocokkan hatinya itu Maka ia tidak berkelit dan manda lehernya ditabas, sehingga darah Segar menyembur keluar dari lehernya sementara batok kepalanya terjatuh ke tanah Sampai di sini berakhirlah riwayatnya pengemis beracun Tok Ke Kang Cheong Yang namanya menggetarkan dunia persilatan baik di kalangan hitam maupun putih Ilmunya telapakan tangan berdarah yang diakinkan dengan menggunakan entah berapa banyak wanita hamil Sangat hebat dan ganas, yang membuat lawan dan kawan segan berurusan dengannya Tidak dinyana kematiannya itu hanya demikian, mudah saja Ho Tiong Jong setelah membunuh Tok Ke menjadi kesima sendirinya Ia sendiri menjublek sekian lamanya mengawasi tubuhnya Tok Ke yang menggelepak dengan kepala berpisah Tanpa terasa ia telah mengucurkan air mata Ia sedih karena tahu Tok Ke ada demikian baik terhadapnya Tapi ia sudah membunuhnya juga karena dorongan jiwa kesatriannya Lebih mementingkan orang banyak daripada dirinya sendiri Ia mengerti bahwa dengan matinya Tok Ke jiwanya sendiri tidak akan tertolong lagi Karena bekerjanya racun dalam tubuhnya Tapi ia rela menghadapi kematiannya itu asal dapat menyingkirkan seorang yang paling jahat dan kejam dalam dunia seperti Tok Ke itu Setelah sadar dari lamunannya, tanpa ragu-ragu Ho Tiong Jong angkat mayatnya Tok Ke dibawa ke samping kuil Sebelah diletakkan di bawahnya sebuah pohon, kemudian balik lagi mengambil kepalanya Sebentar lagi ia sudah membikin lubang kuburan Dengan hati-hati ia kubur mayatnya Tok Ke dengan kepalanya ditempelkan pada lehernya Ia bekerja cepat, sebentar saja ia sudah selesai mengubur mayatnya si pengemis jahat Sambil berdiri dengan hati terharu menghadapi kuburannya Tok Ke, kelihatan Ho Tiong Jong kemak kemik mulutnya Ia berkata lociampua, harap arwahmu di alam bakat tidak Menjadi penasaran karena perbuatanku, sebab apa yang aku sudah perbuat bukan karena serakah dan mempunyai ganjalan hati terhadapmu adalah semata matu Disebabkan hendak menyelamatkan orang banyak yang akan mengalamkan kebinasaan di tanganmu jikalau engkau terus tinggal dikasih hidup Kalau kau masih penasaran, baik tunggulah kedatanganku di alam bakat Karena racunmu yang ada dalam tubuhku tidak lama lagi akan mengantarkan aku ke sana menjumpai kau Setelah mengucapkan kata-katanya yang tidak kedengaran itu tampak parasnya tidak begitu berduka lagi Ia mendongakan mukanya ke langit, seakan-akan hendak mengucapkan terima kasihnya Ia sudah dapat menyingkirkan seorang yang paling jahat dan kejam dalam dunia untuk keselamatannya orang banyak Tiba-tiba matanya kebentrok dengan kitab kumpulan ilmu silat sejati, yang menyangkut pada cabang pohon, hatinya berpikir Aku tidak lama lagi toh akan mati buat apa aku mengambil kitab pusaka itu Lalu duduk di dekat kuburan tokei untuk mengasoh, sebentar lagi hari sudah mulai terang Ketika dia mendongakan pula mukanya, ia lihat kitab pusaka di atas pohon sedang dipatokin burung-burung Saat itu hatinya berbalik pikir, ia harus ambil kitab itu, sebab kalau sampai jatuh di tangannya orang jahat ada sangat berbahaya Maka seketika itu lalu ia memanjat pohon dan mengambil kitab berharga itu, terus dimasukkan dalam sakunya tanpa dilihat lagi Setelah berada di bawah lagi pikirannya melayang-layang Kemana ia harus pergi? Merantau? Tak mungkin, karena dalam tempo pendek jiwanya sudah melayang karena pengaruhnya racun dari tokei yang mengeram dalam tubuhnya Habis, kemana? Akhirnya terlintas dalam pikirannya, sebaiknya ia pulang ke Sengkecepo untuk melaporkan kematiannya tokei kepada nonaseng yang telah melepaskan dengan banyak budi kepadanya Sekalian menemui saudara Khao Kie, sahabat karibnya, akan tetapi ia tak mau memberitahukan pada Khao Kie bahwa dirinya tidak lama lagi akan mati Supaya hati sahabat karibnya itu tidak menjadi duka karenanya Demikian, setelah mengambil keputusan ia telah gerakan kakinya menuju ke Sengkecepo Belum lama ia jalan, ia telah menemui sebuah kali yang jernih airnya, ia menghampiri dan membersihkan mukanya yang kecipratan darah tokei tadi Tidak lama kemudian Hotiong Jong sudah sampai di lapangan, di mana ada didirikan Lui Tai, panggung berkelahi, di mukanya sekali terdapat gedung tempat para tetamu menginap Di sekelilingnya ada tempat duduk untuk orang menonton Bagian depan hanya dipergunakan bagi orang-orang yang ilmu silatnya sudah dikenal saja Sedangkan mereka yang ilmu silatnya kepalang tanggung ditaruh di sebelah belakang Di situ sudah banyak orang berkumpul Ialah hari pertama dibukanya pertemuan mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat Tampak yang duduk di sebelah timur adalah angkatan tua kebanyakan seperti Hoshio, Nikou, Jago-jago tua dari kalangan hitam yang dahulunya ada ternama di kalangan Kangou Di lain bagian tampak banyak pemuda-pemudi yang tampan-tampan dan cantik-cantik Mereka kelihatan sangat kegembira bercakap-cakap juga tidak ketinggalan kelihatan Sengkocu duduk di antara banyak tetamunya dengan wajah berseri-seri Hati Hotiong Jong berdebar ketika matanya melihat di antara nona-nona yang hadir ada satu nona yang wajahnya ramai dengan senyuman Kecantikannya menonjol di antara Yang lainnya Sujannya yang menjadi kalau ia bersenyum atau ketawa membuat yang melihatnya tak mudah melupakannya Dia tentu ada adik Kang Hotiong Jong pikir dalam hatinya Dia benar-benar sangat cantik, entah apakah kenakalannya masih biasa setelah ia sekarang sudah menjadi gadis? Banyak nona-nona cantik lainnya, seperti Chong Ie dari Oeye San Lolo Set Ie Ya Lau Hang Nen dari Lau Kecung di Kim Leng Chiao Susu dari Chiao Kecung dan lain-lainnya Tapi kelihatan kecantikan mereka tidak ada yang nempil pada kecantikannya Kim Hang Jie Hotiong Jong menyelinap dan menonton dengan sembunyi-sembunyi di antara orang-orang penjaga rumahnya Seng Po Chu yang matanya semua ditujukan ke panggung berkelahi Maka tidak mengetahui kalau ada Hotiong Jong di antara mereka Semua tetamu juga tak menggubris kedatangannya Hotiong Jong Karena perhatiannya lebih penting ditujukan ke panggung Lui Tai bercakap-cakap di antara kawannya Tiba-tiba Hotiong Jong lihat ada melesat naik ke atas Lui Tai seorang yang berbadan tinggi besar Siapa setelah menjurah kepada para penonton Lantas mengumumkan syarat-syarat mengadu silap di atas Lui Tai Yaitu pertama menghadapi wakil Tai Chu ke satu dalam 30 gebrakan Bertanding dengan tangan kosong Babak kedua 20 gebrakan melawan wakil Tai Chu kedua boleh menggunakan senjata Kalau orang dapat melewati dua wakil Tai Chu ini Kemudian ia boleh menghadapi Tai Chu sendiri dalam 15 gebrakan Kalau dalam 15 gebrakan itu dapat bergebrak seri saja tak usah menang Yang tersangkut akan mendapat hadiah sebagai tanda kenang-kenangan berupa uang atau wakain sutra yang indah Menghadapi Tai Chu orang boleh bertanding dengan pakai senjata atau senjata rahasia Tidak ada larangan asal diadakan perjanjian dahulu Sebelumnya bergebrak sehari dua Tai Chu yang melakukan tugasnya Yalah bagian pagi dan bagian sore Pada saat itu yang menjadi wakil Tai Chu ada seorang Shikwee Namahawi Dalam kalangan Kangawi yang terkenal dengan ilmu mencengkramnya yang hebat Ia sekarang sebagai pocu dari Provinsi Hopak bagian Shicho dan merupakan partai tersendiri Dalam perserikatan benteng perkampungan yang dahulunya akur dan dapat bekerjasama Belakangan ini kelihatan mulai retak Masing-masing pada berebut pengaruh dan mendirikan partai sendiri Perserikatan tersebut sekarang sudah merupakan tiga buah partai Yalah kesatu Kim Honpo bagian Kira Seng Kipo Kedua Kiu Kepolau Kichung Haul Kecung Ketiga adalah N Kecung Chong Kecung Ciau Kecung Masing-masing partainya pada mengumpulkan orang-orang gagah Mereka sudah berusaha dengan segala daya dan upaya Supaya orang-orang gagah itu yang ulung suka masuk dalam partainya Terutama terhadap orang-orang pandai yang sudah mengasingkan diri ada sangat disukainya Dan sebisanya mereka itu memujuknya supaya dapat memperkuat partainya Berhubung dengan tindakan mereka itu Maka dalam dunia persilatan orang-orang sangat khawatirkan ada terjadi penumpahan darah Kelak di kemudian hari karena tiga partai itu sudah tentu akan berebut pengaruh satu sama lain untuk berdiri sama jago Kita balik pada Ho Tiong Jong telah mengikuti jalannya acara dengan tenang Ketika Kwee Haui habis bicara Ia lihat ada seorang naik ke atas Lui Tai Ia kenali itu ada Sukol Yang Yang tempoh hari ada makan bersama-sama satu meja dengannya Lah ada satu pejabat kali berbesar di bagian selatan Sukol Yang lantas berhadapan dengan Kwee Haui sebagai wakil Tai Yu Ternyata menghadapi Kwee Haui ia tidak bisa berbuat banyak Meskipun Sukol Yang sudah keluarkan simpanannya Cuma dalam beberapa gebrakan saja ia sudah dipukul terpelanting jatuh ke bawah panggung yang memalukan sekali Terima kasih telah menonton!